Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, membuka Open Turnamen Pencaksilat kategori TK Usia Dini, Pra Remaja dan Termaja di Gor Bulutangkis Jalan Tabrani Ahmad Pontianak yang dilaksanakan oleh Sanggar Seni Beladiri, Wekasan Mandau Permai. Sebanyak 418 orang pesilat cilik mengikuti kompetisi yang diikuti 16 perguruan silat. Turnamen pencaksilat tersebut berlangsung sejak 3 hingga 7 Februari. Turnamen yang memperebutkan piala bergilir wakil wali kota tersebut digelar untuk memperkenalkan gelanggang turnamen kepada para atlet silat sejak dini. Ya untuk kenapa tingkat dewasa tidak ada, kemarin tingkat dewasa Ipsi Kota Pontianak sudah melaksanakan selekcap untuk tingkat dewasa. Makanya kita panitia dari perguruan bekasan bahasan kap ini, usia dini, pra remaja dan remaja. Kita untuk usia dini itu agar mereka mengenang-gelanggang dulu karena sifatnya pemasalan, seluruhnya mendapatkan mendali. Dan pra remaja juga itu sifatnya pemasalan, juara 1, 2, 3 bersama. Sedangkan untuk kompetisi itu berada di remaja. Itu guna persiapan mereka menghadapi kejurda dan kejuaraan-kejuaraan yang lain, O2SN, kejurprog dan lain. Wakil Wali Kota Pontianak berharap kejuaraan tersebut bisa menjaring bibit-bibit atlet sejak dini. Sehingga para pesilat cilik bisa terus melestarikan seni bela diri asli Indonesia itu. Turnamen ini diadakan semata-mata pertama untuk mencari bibit-bibit dan menyemangatai para anak usia dini, pra remaja dan remaja. Sehingga mereka bisa terus melestarikan budaya-budaya dari warisan nenek moyang atau lulubur ini terus bisa dipertahankan dari mulai usia dini seperti itu. Ketua Ikatan Pencaksilat atau IPSI Kalimantan Barat mengatakan kejuaraan bagi kategori anak-anak seperti ini sangat jarang. IPSI Kalbar berencana berkomunikasi dengan IPSI Kabupaten dan Kota untuk melakukan kegiatan serupa demi perkembangan pencaksilat di Kalbar. Sangat mengapresiasi karena selama ini kegiatan yang ada itu hanya untuk kategori umur, remaja dan dewasa. Jarang sekali turnamen-turnamen seperti yang diadakan oleh Pakasan, Pakasan, yang terdiala bahasa. Baru kali ini, turnamen usia dini dan tenaga dan ini saya selalu ketua ikusi akan berdiskusi dengan pencaks kota yang lain untuk melakukan kegiatan seperti ini. Panitia memastikan telah mewajibkan setiap peserta yang mengikuti kejuaraan sudah disuntik vaksin dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.